Ayo, bangun tidur besok, syukur. Stretching, alhamdulillah. Ya Allah, saya masih bisa duduk. Aduh tulang, saya masih komplit. Masya Allah. Kemudian melangkah, ya Rob, saya masih bisa jalan. Berapa banyak yang sudah tidak bisa jalan. Pergi ke toilet, ya Allah, alhamdulillah. Toiletnya dekat. Coba kalau jauh. Oh, saudara belum nyembahin ya KKN-nya. Dulu saya KKN. Di kampung. Aduh, enggak ada toilet. Toiletnya itu sungai. Ya kalau malam gimana, ya kan? Hah, horor. Itu dekat dengan toilet itu nikmat dari Allah, hadirin. Saudara baru tahu nikmatnya itu kalau jauh dari toilet atau enggak nemukan toilet. Dan pintu ada slotnya itu nikmat dari Allah. Tuh ya. Saya, serius saya kalau lihat slot itu bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah. Enggak ada slotnya. Enggak tenang. Benar? Lihat slot syukur. Oh, slot. Apalagi yang disyukuri di toilet. Maaf, maaf ya. Mungkin cerama ini tidak bermutu. Tapi bagi orang yang menenggelamkan dalam rasa syukur. Dan yakin adanya toilet itu karunia Allah itu luar biasa. Lihat ada kloset. Oh, itu nikmat dari Allah. Coba enggak ada lubang kloset itu. Oh, menderita. Ada tuh kamar mandi yang enggak ada lubang. Lihat air. Masya Allah. Berapa banyak orang yang sulit air. Maaf, ya. Saya juga merasa syukur tiap ketemu air itu. Sesudah pernah suatu cerama di suatu daerah. Ada air. Tapi mati. Jadi pas dia, alam. Sampo masih di sini. Airnya berhenti. Teriak malu ya. Cadangan air enggak ada. Mau keluar enggak jelas urusannya pakai sampo. Dari sana saya pikir. Ya Allah. Mandi tuntas tuh karunia. Kalau setengah main. Ini serius hadirin. Berapa kita enggak mensyukuri. Jadi aduh ya Allah syukur. Ketemu air. Ketemu sabun. Itu syukur. Dan ada lagi maaf ya. Gayung. Itu penyikmat. Pernah ada kasus. Masuk ke toilet. Gak ada gayung. Ini. Makanya di Darutohi pak. Kalau saya masuk ke toilet. Pasti saya cari gayung. Karena saya sudah tahu. Penderitaan. Orang tidak menemukan gayung. Eh maaf hadirin. Jangan anggap ini remeh ya. Karena orang yang bisa menemukan syukur itu. Luar biasa. Jadi. Beneran tuh. Dari sekian ratus toilet di pesantren. Wajib periksa ada gayung. Kalau misalkan syawetnya tidak jalan. Gayung itu kan senjata utama. Gak ada gayung teriak. Gak malu ya kan. Ngetok-netok pintu. Gak ada wibawa. Keluar sendiri. Gak jelas urusannya. Tolong. Siapapun yang punya toilet. Siapkan cadangan gayung. Itu nikmat dari Allah. Betulan hadirin. Saya mohon maaf ya. Ini ke daerah seperti itu. Bukan dianggap. Karena banyak orang yang tidak bersyukur. Ketemu sabun. Ketemu sampo itu. Berapa banyak. Manusia yang tidak pernah sampoan. Kita tidak ketemu sabun. Benar. Kita ketemu. Tapi jarang bersyukur. Masya Allah. Belum lagi buka lemari pakaian. Ya Allah. Pakaian segini banyaknya. Langsung ingat ke hamba Allah lain yang tidak punya pakaian. Atau saya juga pernah ketemu tamu. Bajunya teh udah kumal gitu. Ya Allah. Langsung jadi ingat lemari. Tuh lemari saya baju segitu banyaknya. Ini ada yang kumal. Ada kan orang yang sampai kaos itu yang aduh sudah side A, side B. Jadi mata lihat lemari supaya syukur ingat ke yang tidak punya lemari. Mata lihat pakaian ingat itu syukurnya jadi luar biasa. Jadi nikmat hadirin di kamar itu walaupun kamar kita kecil, sederhana. Kamar mandinya sederhana. Tapi kalau penuh rasa syukur beda dibanding dengan yang tidak punya syukur. Terima kasih telah menonton.